Dari Ewi Ting-Ting kita punya informasi seorang Manohara Odelia Pinot nih yang memang sudah lama tidak terdengar di dunia hiburan tanah air. Kira-kira apa yang saat ini atau kegiatan yang sekarang lagi digeluti sama model sekaligus aktris ini? Check it out. Lama tidak terdengar kiprahnya di dunia entertainment tanah air artis sekaligus model Manohara Odelia Pinot kini rupanya sedang disibukan dengan pekerjaan barunya di luar dunia entertainment. Yaitu menjalankan bisnis keluarganya yang bergerak di bidang publishing. Sekarang sibuk lebih ke dunia bisnis ya. Sekarang saya join sama tante sama om saya sendiri mereka ada perusahaan publishing. Jadi join sama mereka coba-cobakan aja disini. Jadi kita lebih ke custom publishing. Jadi orang kalau mau buat company profiles, corporate magazine segala macam biasanya kita yang buatin mulai dari editorial sampai ke printingnya di kita juga. Majalah ya. Sekarang sudah masuk-masuk ke online magazine juga sih sama apps. Ya kayak misalnya mall-mall atau rumah sakit segala macam majalahnya biasanya iya kita yang buat. Meski tidak memiliki basic kemampuan ataupun pengalaman di bidang bisnis, Manohara rupanya tidak main-main dalam kesibukan barunya ini. Terbukti wanita berusia 23 tahun tersebut langsung dipercaya untuk menduduki posisi komisaris. Kalau keluarga saya sendiri sih udah 15 tahun ya di bidang ini. Tapi ya udah lama. Tapi tahun ini mereka mau buat perusahaan baru dan tanya mau join gak. So ya I join them and learning by doing sekarang. Secara resmi titlenya komisaris ya. Tapi lebih ke apa ya secara I'm very new at this. Belum banyak ngerti. Jadi yang pasti kalau ada meeting lain atau apa pasti ikut dan belajar. Dan who knows mungkin dengan melakukan ini kan kita dapat experience and knowledge tentang cara memanage sebuah perusahaan dengan baik. Jadi yang pasti ini experience yang sangat bagus untuk ke depannya kalau siapa tahu mau buat usaha yang lain. Selama kurang lebih satu tahun telah menggeluti bisnis keluarga, lalu adakah kendala yang sempat dirasakan oleh Manohara? Terlebih lagi melihat dirinya, kini dituntut untuk langsung menduduki posisi komisaris yang tentunya mengemban banyak tanggung jawab. Sama sekali enggak sih apalagi ini kan kerjanya bersama keluarga ya. Jadi ya it's really fun menyenangkan gitu. Awal-awal mungkin agak ya belum biasa ya. Tapi lama-lama with everything, you know everything takes time to learn. Jadi sekarang sih udah mulai biasa, udah mulai oke sih. Melihat antusiasma serta komitmen Manohara yang memutuskan untuk lebih serius bergelut di bisnis keluarga? Lalu bagaimana nasib karir Manohara di dunia entertainment? Apakah nantinya Manohara akan benar-benar berencana untuk berhenti dari dunia entertainment? Kita enggak pernah tahu ya, aku enggak berani bilang enggak akan sama sekali lagi, soalnya I never know. Tapi untuk saat sekarang memang belum aja. Apalagi syuting sinetron, waktu kita kan enggak ada sama sekali pagi sampai pagi. Jadi sekarang dengan kerja yang lebih, apa ya, waktunya lebih bisa dimanage dengan baik. I take advantage of that time dan pakai untuk traveling juga sih keliling Indonesia. Sukses ya untuk kesibukan baru Manohara yang memilih untuk fokus menjalankan bisnis keluarga.